Dia dibuang dan Soekarno tidak pernah berhenti. Sebuah proses politik perjuangan terhadap bangsa yang serba tidak enak. Dia dipenjara, dia dibuang, dan Soekarno tidak pernah berhenti. Kalau dimaknai dalam zaman sekarang apa? Kenapa? Dimaknai dalam zaman sekarang. Dengan demokrasi yang sekarang gitu. Oh sama, Soekarno tidak pernah membicarakan kepentingan pribadi. Tidak pernah membicarakan kepentingan keluarga. Dia berbicara terhadap nasib bangsa dan negaranya. Maka anak-anak muda memang kalau kita mau belajar dari Soekarno, apinya ini yang diwarisi, jangan abunya apa. Apinya api perjuangan yang tidak pernah menyerah, tidak pernah takut. Kalau dulu melawan Belanda, Soekarno bilang, nanti kamu akan melawan bangsamu sendiri. Rasa-rasanya hari ini terjadi. Makanya mari kita luruskan sesuatu yang bengkok dan tentu saja membawa semangat yang dikuparkan oleh Soekarno. Saya Radis Aputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PITV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih.